Intro Beginilah suasana kantor instansi pemerintahan di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara Suasana tampak lengah dan hanya terlihat beberapa pegawai saja yang sedang bekerja Tampak banyak ruang kerja yang juga masih kosong pasalnya jam untuk masuk kerja kantor Telah ditentukan bagi aparatur sipil negara Mulai dari pukul 7.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat Terkait masih banyaknya para ASN yang belum masuk kerja serta banyaknya pintu kantor tutup Pelaksana tugas di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematang Siantar Sidik mengungkapkan Sesuai edaran Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Masih mewajibkan para aparatur sipil negara bekerja dari rumah Sedangkan untuk memastikan kehadiran para ASN di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar Pasca libur lebaran Sidik mengatakan akan melakukan pengecekan absensi melalui grup WhatsApp Jadi sesuai dengan edaran dari Permenpan RB Masih berlaku ada kebijakan work from home Jadi sebagian ASN pemerintah Kota Pematang Siantar masih bekerja dari rumah Namun bagi yang diwajibkan bekerja dari kantor Wewajibkan masuk kerja hari ini Mulai jam 8 pagi tadi dan kami dari BKD Pematang Siantar Melakukan pengecekan absensi melalui grup WA Kepegawaian Di mana setiap SKPD di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar Melaporkan kehadiran dari ASN di lingkungan kerja masyarakat Dan BKD menerima laporan secara online melalui grup WA Kami harapkan semua OPD sudah melaporkan paling lambat Jam 10 pagi ini laporan kehadiran sudah sampai di BKD Pihaknya berharap COVID-19 dapat segera berlalu Dan pasca libur lebaran tidak menjadi halangan Bagi para ASN di lingkungan pemerintah Kota Pematang Siantar Untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat Alex Ganda dan Untung Siombing melaporkan